Hai guys, welcome back to my channel, it's Mihan Chandra So di video kali ini aku akan kasih liat tips fashion pria Korea Kenapa fashion pria Korea kan lagi kekinian banget Lagi happening banget dan disana cowok pria Korea tuh keren-keren Dan banyak banget pasti kalian yang pengen tau apa aja tipsnya Disini aku ada 3 tips fashion pria Korea Ini dia Yang pertama yaitu preppy style Preppy style itu lebih ke slim, rapih, dan fit Jadi bener-bener ke badan kalian tuh fit banget Dan emang biasanya lebih kayak smart casual Kayak mungkin bisa dibilang eksekutif muda kalo disini Cuman tuh potongannya tuh di badan kita tuh lebih fit Jadi bener-bener kayak kalo misalnya pake blazer tuh yang memang beneran potongan blazernya bisa disitu gitu Ya aku ntar kasih beberapa insert foto juga Contoh-contoh dari preppy style seperti apa Dan tentunya juga aku pasti akan contohin Terus ke meja di tuck-in juga bisa jadi ide yang bagus di preppy style ini juga So give me when I want it, baby Cause I got what you need So dancing in the night Yang kedua yaitu Oversize style Jadi kalian juga Sering banget kan ngeliat orang Atau cowok-cowok menggunakan baju Yang oversize itu yang kebesaran Atau mungkin bisa pakai ukuran Yang XXL gitu Tapi itu bisa jadi style Buat di musim panas Di Korea sana, kalau misalnya lagi summer Mereka biasanya menggunakan Oversize, baju-baju yang oversize Entah itu sweater, entah itu kemeja Atau misalnya kaos sekalipun Jadi beda banget kalau oversize style Itu beda sama yang tadi preppy style Oversize style itu Lebih, jadi kalau misalnya Banyak ada potongan kayak kaos Kaosnya itu potongannya tuh Nggak di bahu Tapi bisa melebihi bahu Ntar juga aku kasih contoh Beberapa foto yang oversize style Yang pokoknya ukuran bajunya Yang gombrong, yang besar-besar Dan kalian bisa terlihat keren Tapi jangan sampai Kalian menggunakan oversize Yang menggunakan banyak motif Lebih baik warna-warna Korea itu Biasanya itu kan lebih monochrome Yang warna-warna pastel Ya semua style kayak Warna-warna pastel, monochrome Terus juga lebih soft juga Warna-warnanya earth tone Warna-warna earth tone itu Maksudnya warna-warna bumi Kayak krem, coklat muda Atau coklat sekalipun Abu-abu Terus juga bisa Pake warna kayak warna batu batak Orange kayak gitu Terus juga navy Bisa juga putih Atau krem Mungkin pastel kayak Maksudnya pink yang Bisa pake pink atau yang Warna biru muda Kalian bisa pake disitu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang ketiga itu Yaitu layer style Jadi kalian bisa menggunakan Baju atau Maksudnya style yang Double-double Jadi kayak misalnya Terinspirasi dari musim gugur Karena di Korea kan dingin ya Jadi mereka menggunakan Baju yang Di layer misalnya kaos Terus di Layer lagi sama kemeja Terus di layer juga sama Jacket Atau misalnya blazer sekalipun Itu kalian bisa menggunakan Tapi memang disini Kalau di Indonesia Kalian pake untuk ke Event malam mungkin ya Tapi kalau misalnya siang-siang itu Mungkin terlalu panas Di luar panas Jadi Takutnya kalian jadi kepanasan Tapi layer style ini Sangat happening di Korea Kalian bisa menggunakan T-shirt Terus di layer lagi sama kemeja Di layer lagi sama Jacket Terima kasih telah menonton Nah itu dia Tadi 3 tips yang mungkin Aku bisa kasih ke Atau sharing ke kalian Semoga informasinya ini berguna Kalau misalnya kalian juga Misalnya punya tips-tips Fashion pria Korea Yang lainnya Kalian bisa tulis di komen Atau kasih ide yang lainnya Supaya kita bisa Sama-sama belajar Supaya kita juga bisa Sama-sama terinspirasi Jangan lupa untuk Subscribe my youtube channel Karena subscribe gratis Tis-tis-tis Sampai ketemu di next video ya Bye-bye 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 selamat menikmati